Jumpa kembali dengan saya Rona Binham. Di video kali ini saya akan ajak Anda untuk melihat cara membuat color grading video dengan menggunakan PowerPoint atau membuat color grading video di PowerPoint. Contohnya seperti ini. Dan untuk membuatnya tidak sulit, Anda bisa simak langsung video tutorial berikut ini. Baik, di sini untuk langkah pertamanya kita bisa buat blank slide dulu. Selanjutnya kita masukkan video. Caranya insert media video on my PC. Ini adalah contoh videonya. Saya akan coba putar dulu. Ini adalah original videonya ya. Warnanya seperti ini. Di sini kalau misalnya kita mau potong video, klik playback, trim video. Kemudian Anda bisa potong bagian video yang tidak diperlukan. langkah berikutnya kita tambahkan animasi play pada video. Supaya nanti videonya bisa jalan otomatis. Caranya klik pada video, animation, klik play. setelah itu startnya di sini. Setelah itu startnya di sini, pilih with previous. Anda boleh munculkan animation pane. Anda lihat ini. Ini saat di slideshow. video ini. Anda lihat ini. Anda perhatikan ya. Videonya otomatis jalan. Kemudian kita masuk ke sini. Video format selection pane. Di sini kita tulis. Ini video hasilnya. kemudian kita duplikat video ini kita duplikat ctrl D setelah itu anda atur video format line, line center line meter supaya sama disini anda boleh tulis langkah berikutnya kita ganti warna video yang kedua ini yang untuk color grade ini klik video format color kemudian anda pilih warnanya misalnya blue anda klik pada bagian blue setelah itu kita tambahkan animasi animation kita klik disini kita boleh munculkan dulu animation paint kita klik add animation kita klik add animation pilih yang transparan disini with previous di bagian effect option anda boleh pilih 50 langkah berikutnya kita munculkan selection paint kita sembunyikan dulu setelah itu ini kita duplikat posisi arah seperti ini kemudian kita munculkan yang di tengah setelah itu kita munculkan animation paint disini kita add animation pilih animasi fit with previous kita bisa atur untuk delay nya misalnya seperti ini klik effect option timing kita pilih yang medium sekarang kita coba selection dulu ini original kemudian ini sudah berubah warnanya saya coba sekali lagi ya ini gambar aslinya warna aslinya nah kemudian disini berubah supaya nanti efeknya lebih terlihat kita bisa juga buat videonya jadi cinematic kita bisa tambahkan seperti ini insert shapes kita buat seperti ini ya shape outline no outline shape fill ganti warnanya jadi hitam kemudian duplikat taruh di bawah setelah itu disini kita bisa tambahkan animasi fly in efek option nya dari atas from top with previous durasi nya bisa kita atur kemudian di shape yang bawah kita juga bisa tambahkan ini pastikan dari bawah ya with previous kemudian durasi kita atur sekarang kita akan coba slide show disini sudah mulai terlihat perubahan warnanya kalau misalnya kita ingin menambahkan tulisan kita bisa tambahkan tulisan insert text box buat center save format line line center disini kita bisa buat seperti ini kemudian kita bisa atur jarak antar huruf setelah itu kita duplikat kita bisa ganti warnanya kita kasih shadow kemudian disini kita bisa tambahkan animasi animation zoom with previous sekarang saya akan coba slide show disini disini di bagian akhir kalau kita mau tambahkan shift juga boleh jadi nanti di bagian akhir akan tertutup warna hitam klik animation fade with previous disini saya atur delay nya saya samakan dengan durasi video sekarang saya akan coba slide show lagi supaya lebih jelas sekali lagi saya slide show ini warna aslinya kemudian disini warnanya berubah nah kalau misalnya anda ingin ganti warnanya color grading nya ingin anda ganti warna anda juga bisa melakukannya di bagian color grade ini kita boleh sembunyikan dulu semua kemudian color grade kita bisa ganti warnanya klik color kita boleh ganti warnanya disini anda bisa lihat ya misalnya ada ganti seperti ini juga boleh saya akan slide show lagi oke itu tadi adalah cara membuat color grading color grading pada video di powerpoint mudah-mudahan video ini bermanfaat jika anda suka boleh like share komen dan anda boleh juga klik tombol subscribe ini supaya jika saya update video baru anda mendapatkan notifikasinya terima kasih sampai jumpa di video saya yang lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati